Siapa sih yang tidak tahu Anyer? Sebuah kawasan yang dulu menjadi titik awal dibangunnya sebuah jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan. Selain itu, Anyer juga terkenal dengan kawasan pariwisata yang banyak diincar serta dikunjungi oleh para wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara. Tentu saja tidaklah cukup satu hari untuk eksplorasi Anyer karena memiliki kawasan wisata yang cukup banyak. Salah satu yang menarik dari kawasan Anyer karena memiliki beberapa destinasi pantai yang indah serta memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Kemudian kalian juga bisa mengunjungi beberapa pulau yang menawan serta Instagramable sehingga liburanmu akan semakin mengasihkan. Berikut ini ada 8 rekomendasi tempat liburan di Anyer. 1. Pantai Sambolo Sampai saat ini Pantai Sambolo merupakan salah satu destinasi wisata yang masih ramai dikunjungi di wilayah Anyer. Pantai ini terbagi menjadi dua yaitu Pantai Sambolo I dan Sambolo II. Keduanya sama-sama menawarkan pesona alam pantai yang menawan dan masih ada di wilayah jalan raya Anyer. Jarak antara keduanya pun hanya sekitar 6 menit jika ditempuh kendaraan. Hanya saja Pantai Sambolo I memiliki suasana yang lebih sunyi sehingga cocok untuk para wisatawan yang ingin melepas penat dengan ketenangan sambil menikmati keindahan pantai. Pantai ini memiliki sebuah ciri khas yaitu sebuah jembatan yang menjorok ke pantai disertai gazebo di ujung jembatan. Jadi jembatan tersebut bisa dipakai untuk bersantai atau berfoto. Sedangkan Pantai Sambolo II lebih ramai pengunjung karena menyediakan berbagai wahana permainan seperti banana boat, jet ski, snorkeling, ATV, parasailing dan speed boat dengan harga tiket mulai dari 25 ribu rupiah per orang. Tentu saja wahana tersebut dimainkan dengan diawasi oleh yang sudah ahli jadi aman untuk dimainkan orang dewasa dan anak-anak. Di Pantai Sambolo juga kalian bisa menikmati keindahan sunset atau sunrise yang dihiasi siluet-siluet cantik akibat pantulan antara matahari dan air laut. Di pinggir pantai tersedia fasilitas seperti toilet, musola serta restoran. Lahan parkir pantai ini pun cukup luas sehingga muat banyak kendaraan. Untuk yang dari luar kota, tidak usah khawatir karena tersedia penginapan di area tersebut dengan harga beragam. Akses menuju pantai ini adalah dari gerbang tol Cilegon Barat memiliki jarak tempuh sekitar 27 km. Pantai Sambolo memiliki jam buka 24 jam. Jadi kalian bisa kesini kapan saja. 2. Pantai Pasir Putih Florida Pantai yang terkenal memiliki keindahan sunsetnya ini sayang jika tidak kalian kunjungi jika sedang berwisata ke Anyer. Berbeda dari beberapa pantai di Anyer yang biasanya menyajikan sunset di sebelah kiri, Pantai Pasir Putih Florida ini menyajikan tenggelamnya matahari di tengah-tengah pantai. Maka dari itu disarankan ketika berkunjung kesini menjelang sore agar bisa menikmati pemandangan tersebut. Selain keindahan sunsetnya pantai ini juga memiliki pasir yang putih dan bersih mirip dengan Pantai Florida yang ada di Amerika Serikat. Jika kalian berkunjung ke Pantai Pasir Putih Florida ini pada musim panas, maka akan melihat air laut yang begitu jernih serta berwarna kebiruan yang sangat cantik untuk dilihat atau diabadikan. Karakteristik pantai ini juga memiliki tanah yang landai serta tidak berkarang. Ombaknya juga cukup tenang jadi cocok untuk dijadikan destinasi wisata keluarga dan anak-anak. Kalian bisa mengajak anak-anak bermain pasir, berenang ataupun bermain bola voli. Fasilitas yang tersedia cukup lengkap seperti toilet, musola, tempat parkir serta tempat makan yang berada di pinggir pantai. Akses menuju Pantai Florida ini berjarak sekitar 47 km dari kota Serang Banten dengan estimasi waktu sekitar 1 jam setengah. Dari arah kota Serang Banten, kalian bisa menuju Pandeglang lalu akan tiba di labuan yang letaknya tidak jauh dari Pantai Pasir Putih Florida. 3. Pantai Anyer Pantai Anyer merupakan pusat dari pantai-pantai di Anyer. Kawasan wisata ini merupakan paling ramai pengunjung dan memiliki pesona alam laut yang sangat indah dan juga menawan. Memiliki pasir yang berwarna putih yang tidak berbatu dan tidak memiliki karang, Pantai Anyer aman untuk dijadikan tempat bermain pasir anak. Beragam aktivitas juga bisa dilakukan di sini, seperti menyusuri tepi pantai bisa dengan berjalan kaki atau menyewa sepeda. Alam bawah lautnya yang masih asri dan indah pun bisa dijadikan tempat berenang, snorkeling atau menyelam. Selain itu ada pula tersedia kolam laut, lapangan futsal, voli pantai hingga flying fox. Untuk menjaga keselamatan para pengunjungnya ada puluhan lifeguard di sini. Fasilitas dan penunjang keamanan dan kenyamanan pun sudah terbilang lengkap seperti pusat informasi, area parkir, pondok wisata, toilet, masjid serta toko cindera mata. Akses menuju pantai Anyer ini juga cukup mudah dengan jarak tempuh 35 km dari serang. Kalian bisa keluar dari tol Jakarta Merak terus menuju ke arah Anyer. 4. Pantai Karangbolong Selanjutnya ada Pantai Karangbolong yang wajib kalian kunjungi sebagai destinasi wisata jika berlibur ke kawasan Anyer. Sesuai namanya, pantai ini memiliki keunikan tersendiri yaitu memiliki pemandangan batu karang yang mengagumkan. Dari sebagian batu karang tersebut ada yang memiliki lubang bagian tengahnya dengan diameter 50 meter dan tinggi mencapai 30 meter. Lubang tersebut tercipta karena abrasi ombak laut yang sangat lama sehingga menjadikan lubang tersebut cukup besar. Di bagian atas lubang tersebut dihiasi oleh pepohonan yang lebat. Tentunya bagian karang yang bolong ini adalah ikon dari Pantai Karangbolong. Di sana kalian bisa bersantai sambil berfoto. Kemudian wisatawan juga bisa pergi hiking ke atas batu karang dengan melewati tangga yang tersedia. Di sana kalian akan disuguhkan dengan panorama alam pantai yang indah dari ketinggian. Selain bisa melihat pemandangan laut dari batu karang, kalian juga bisa naik ke gardu pandang. Dari sana juga kalian akan terkagum-kagum melihat keindahan pantai di sana. Akses menuju kawasan ini juga cukup mudah yaitu dari serang sekitar 50 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Jangan lupa bawa baju untuk berenang, karena di sini juga ada permainan air seperti banana boat dan speedboat. 5. Pantai Cibrem Meskipun belum seterkenal pantai-pantai lainnya yang ada di kawasan Anyer, nyatanya Pantai Cibrem memiliki pesona yang tidak kalah mengagumkan dengan pantai-pantai lainnya di kawasan ini. Pantai Cibrem ini memiliki kawasan yang teduh karena dipenuhi oleh pepohonan kelapa yang tumbuh di bibir pantai sehingga membuat pengunjungnya ingin berlama-lama di sini. Tidak hanya menikmati pemandangan pantai, kalian juga bisa menikmati wahana permainan air seperti banana boat, jet ski, speedboat, dan para layang. Di pinggir pantai juga terdapat pondok yang bisa disewa dengan tarif 50 ribu rupiah per orang untuk dijadikan tempat bersantai dengan kapasitas 10 hingga 15 orang. Fasilitas yang ada di pantai ini juga cukup lengkap seperti toilet, musolah, kafe, tempat parkir yang luas sampai tempat penyewaan tikar. Akses menuju pantai ini bisa keluar tol serang barat kemudian ke jalur lingkar selatan Cilegon-Anyer. 6. Pulau Sangiang Pulau Sangiang tadinya merupakan cagar alam seluas 700,35 hektare yang kemudian pada tahun 1991 diubah fungsinya menjadi taman wisata alam dengan luas 528,15 hektare. Pulau yang terletak 10 km dari pantai Anyer ini menyimpan keeksotisan yang akan menghipnotis setiap pengunjungnya. Kebanyakan wisatawan yang pergi ke pulau ini ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian. Jadi, kalian bisa mendaki ke puncak harapan atau puncak begal yang ada di pulau ini. Jangan khawatir beberapa jalur pendakian sudah tertata dengan baik oleh pemerintah setempat. Di sana kalian akan disambut dengan panorama garis pantai Sangiang yang begitu menakjubkan. Kemudian kalian juga bisa melakukan snorkeling di pulau ini karena alam bawah lautnya yang indah. Gua kelelawar pun tidak boleh kalian lewatkan jika berkunjung ke pulau ini. Di sini kalian akan melihat bagaimana kelelawar-kelelawar bergantungan dan terjatuh di sambar ombak sehingga menjadi santapan makhluk laut. Selain memiliki tempat yang indah, pulau ini juga memiliki nilai historis dengan adanya benteng peninggalan Jepang. Ada bangunan berupa bunker dan juga helipad. Wisatawan bisa saja mengunjungi tempat ini dengan izin dari posten di angkatan laut. Akses menuju pulau ini bisa melalui Cilegon sampai pelabuhan Anyer. Dari pelabuhan inilah kita akan menyeberang ke pulau Sangiang dengan sebuah kapal dengan kapasitas 15 orang. 7 Tugu 0 km Tugu ini adalah peninggalan pemerintahan Belanda yaitu Herman Willem Dandels ketika membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan yang jaraknya 1000 km. Di sini kalian dapat berjalan-jalan sambil menikmati sejarah tentang Tugu tersebut. Tidak lupa kalian juga harus berfoto di Tugu yang berbentuk bola dunia yang ditopang oleh patung dua tangan yang ikonik di tempat itu. Atau bisa juga menaiki mercusuar yang tidak jauh dari Tugu bola dunia tersebut. Mercusuar tersebut terbuat dari lempengan baja tebal dan memiliki 18 lantai dengan ketinggian mencapai 60 meter. Di sana kita akan disambut oleh penjaga yang akan siap menjelaskan tentang sejarah tempat tersebut. Terdapat banyak sekali informasi yang menjelaskan tentang mercusuar-mercusuar yang ada di kawasan Anyer. Kemudian dari lantai atas kalian bisa melihat pemandangan yang sangat luar biasa. 8 Puncak Sidapang Tidak hanya destinasi wisata perpantaian, ternyata kalian juga bisa mengunjungi wisata alam pegunungan yaitu Puncak Sidapang yang berada di wilayah Anyer ini. Di kawasan wisata ini kita akan disuguhkan pemandangan dari ketinggian yang mempesona. Hamparan gunung yang hijau serta garis pantai Anyer yang membentang membuat kalian akan betah bersantai di atas Puncak Sidapang. Banyak sekali spot foto yang sangat instagramable di sini. Untuk beristirahat dan bersantai tersedia juga gazebo serta warung-warung yang menjajakan makanan ringan. Jika kalian menyukai view matahari terbenam atau sunset, tempat ini juga bisa jadi pilihan. Akses menuju Puncak Sidapang memiliki waktu tempuh sekitar 1 jam dari kota Serang. Kemudian kalian akan melanjutkan perjalanan yang cukup menanjak dari Anyer menuju Puncak Sidapang jaraknya sekitar 4,5 km. Kawasan Anyer memang sangat terkenal dan menjadi salah satu favorit para wisatawan untuk menghabiskan liburan bersama rekan atau keluarga. Aksesnya yang mudah dan sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat membuat para wisatawan tidak akan kesulitan menuju tempat wisata yang ada di sini. Memiliki sebagian besar pantai dengan kawasan landai dan tidak berkarang, membuat banyak keluarga merasa aman bermain di pantai yang ada di kawasan Anyer. Tidak hanya menawarkan pesona alam yang begitu eksotis, tetapi juga menampilkan nilai historis yang ada di kawasan ini. Jadi siapkan budget kalian untuk berlibur ke kota yang terkenal akan pantainya yang mengagumkan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.